Intro Dari informasi lain, perusahaan daerah air minum Bandar Masih turut mendukung penuh upaya percepatan penanganan COVID-19 dengan mengikuti program vaksinasi bagi para karyawan dan keluarga yang lansia. Ratusan karyawan perusahaan daerah air minum Bandar Masih antusias mengikuti program vaksinasi di Aula Kantor Pusat PDAM Jalan Jenderal Ahmad Yani Banjar Masih selasa 6 April kemarin. Semuanya menjalani penyaringan terlebih dahulu untuk kelayakan disuntik vaksin COVID-19. Bahkan Sang Direktur Utama menjadi yang pertama di vaksin yang didampingi penjabat wali kota Banjar Masih. Kemudian Badan Masih juga ikut memutus mata rantai tentang penyebaran COVID-19 ini. Ya kan mudah-mudahan dengan vaksinasi ini mampu meningkatkan imunitas seluruh karyawan kita. Karena kita sebagai public service tentu banyak berhubungan dengan masyarakat. Waktunya kita harus mempunyai imunitas, kemampuan atau stabilitas kesehatan kita untuk bisa tetap memberikan payangan. PJ Wali Kota berharap lewat vaksinasi ini imunitas bisa terbentuk untuk mencegah sebaran wabah virus corona agar masyarakat makin produktif dalam menunjang laju pertumbuhan ekonomi daerah. Bahkan para lansia dari keluarga pegawai PDAM, total ada 400 orang yang ditarget menerima vaksin ini, baik dari kalangan karyawan, dewan pengawas, semuanya berlangsung dua hari, yang nantinya akan dilanjutkan untuk vaksinasi tahap kedua di kemudian hari. Ahmad Makhfur, Banjar TV Terima kasih